Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengunduh video yang kita dapatkan dari Instagram ya Nah sebelum untuk mengunduhnya kita perlu aplikasi yang namanya ini nih nih pengunduh video yang ini ya ini Nah kita bisa mencarinya di playstore mencari di sini ya ini sini banyak nih bisa dicari di pengunduh video nah ini paling atas nih pengunduh video ini nah ini jenis kan banyak sekali pilihan yang bisa untuk mengunduh video kita bisa pilih salah satu kalau saya milih ini yang ini ada sudah terinstal ya kalau yang belum terinstal ya berarti nanti di klik aja install nah ini saya karena ini kan semua pengunduh video jadi disitu untuk Instagram sama Facebook ya itu bisa melalui aplikasi ini nah ini nanti di ini ya di klik aja nah nanti kalau sudah terinstal ya nanti eh apa tampilannya seperti ini nah kemudian bagaimana caranya kalau kita mau unduh video di Instagram nah kita buka dulu ya misalnya Instagram kita ini ya ini saya tadi ngeliat ini ada postingan ini ya nah ini kan video nah misalnya kita nih nih video bagus kita mau ngunduh gimana ya gitu nah ini kita ini disini ya di atas kan ada titik tiga ini titik ketiga ini di klik gitu ya nah ini ada ada dua pilihan kita bisa pilih yang bagikan ke ya atau salin tautan atau salin tautan nah kalau kita sudah mengunduh aplikasi yang tadi kita bisa langsung klik ini bagikan ke di klik gitu nah nanti kalau udah tampil seperti ini kita pilih yang ini pengunduh di klik aja gini klik nah nanti akan diarahkan ke aplikasi pengunduh video nah ini sedang persembuka ya Nah kalau sudah tampil seperti ini ini kan ada nih ya segitiga ini tandanya kita bisa langsung unduh dengan cara di klik-klik itu nah ini tanda-tandanya kan tadi goyang-goyang kita klik aja klik dan sedang mengunduh nah biasanya kalau sudah mengklik itu maka saya akan muncul iklan kita klik aja klik aja klik nah ini kemudian tampil seperti ini ini ada tanda panah di tanda panah kebawah ya di klik aja klik nah kemudian yang tadi folder yang goyang-goyang ini di klik-klik nah ini sedang terunduh nah ini sedang jalan ya proses mengunduhnya nah ini udah selesai kemudian kita misalnya ini tanda panah ini ya bisa untuk kita mau ngeser kemana misalnya kita mau ngeser ke Instagram lagi misalnya yang Instagram kita gitu ini tinggal di atau ke Facebook ya boleh misalnya kita ini klik nah kita mau ngeser kemana misalnya kita mau ngeser ke sini ke Instagram ya atau ke Facebook boleh misalnya kita ke Facebook gitu nah ini langsung posting aja kemudian kalau mau melihat hasil unduhannya ini tinggal di klik aja gini dan jalan akan muncul setelah munculnya Imam Mahdi Imam Mahdi akan muncul duluan dan jika Imam Mahdi sudah muncul maka saya khawatirkan kita belum siap untuk menerimanya kenapa karena begitu Imam Mahdi muncul perang-perang dan perang akan terjadi sampai turunnya Nabi Isa ini ciri ciri-ciri Dajjal ketika datang waktubun bina'ainai kafara jakrauhu katibun mogore katibin jidatnya tertulis kabir bisa dibaca oleh yang bisa membaca ataupun tidak Rasulullah s.a.w menyebutkan binahu sayati ilan Madinah dia akan datang ke Madinah wahuwa maniun minduhluya tapi Dajjal tidak bisa memasuki Madinah kenapa? karena setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh dua malaikat dengan panah-panah mereka Dajjal masuk satu langkah saja ke Madinah dipanah dia oleh malaikat mati itu Dajjal maka Dajjal takut mati takut dipanah maka dia keluar tidak masuk ke Madinah tapi tinggal di sebuah bukit bergaram jika Bapak Ibu umrah ke Mekah Madinah dan umrah ke Mekah plus Madinah Siti Tur Madinah ketika jalan-jalan ke Masjid Kiblatain lihat di belakang Masjid Kiblatain ada bukit itulah Jabal Hafsi yang nanti satu-satunya tempat bergaram yang Dajjal akan naik ke sana satu hadis yang membuat saya khawatir Dajjal muncul di zaman kita ini dia dia akan mendaki gunung lalu Dajjal mengarah ke arah kota Madinah lalu Dajjal berkata kepada para pengikutnya kalian lihat di sana putih itu itulah masjidnya artinya apa? ketika Dajjal datang ke Madinah saat itu Dajjal menyaksikan Masjid Nabawi tampak seperti Istana Putih pertanyaannya hari ini Masjid Nabawi seperti apa? ini Masjid Nabawi di siang hari apa warna raya? putih ini di malam hari apa warna raya? ini hadis kedua yang membuat saya khawatir Dajjal muncul di zaman kita dia terhalang dari memasuki Madinah dan pada saat itu Madinah punya tujuh pintu gerbang jadi ciri kalau Dajjal ada datang ke Madinah saat itu Madinah punya tujuh pintu gerbang sekarang Bapak Ibu Madinah punya berapa pintu gerbang? Jeddah, Makah, Rabih, Bandara, Tabuk, dan luas sekitarnya perhatikan ada tujuh jadi Dajjal muncul di zaman siapa? hati-hati dan waspada saya khawatir Dajjal muncul di zaman kita dan kalau Dajjal muncul di zaman kita berarti Nabi Isa pun akan turun di zaman kita terbayang tidak Bapak Ibu peristiwa-peristiwa besar yang disebutkan dalam hadis Rasulullah kita mengalaminya itu pun kalau kita masih hidup Nabi Isa akan turun ketika umat Islam berhasil mengalahkan Bandiru Eropa kalah saat itu dan perang tanpa teknologi pun akan terjadi kalahnya Eropa menandakan perang dengan nuklir pun berakhir saat itu terjadi peristiwa di mana teknologi akan hilang karena Dajjal muncul tanpa teknologi saat itu teknologi sudah tidak ada jadi seperti itu ya ada juga cara lain ya kalau kita mau apa mengunduhnya selain lewat aplikasi misalnya kita mana ya nah misalnya ini mau mengunduh ini ya nah ini ini kan video selamat menurut cinta ya misalnya ini ada titik tiga nih disini kan di klik ya itu ada salin tautan ini di klik aja salin tautan kemudian kita bisa cari di google disini caranya tinggal ketik aja unduh nih unduh video instagram online ini di klik aja gini itu keywordnya itu nah ini ada ini save from net ya id save from net ini biasanya untuk youtube juga bisa nah tapi kalau yang ini khusus untuk instagram di klik aja nih contohnya ya nah kemudian link tadi tempel kesini ini tempel nah ini kemudian sedang langsung proses pengunduhan nah ini kalau udah tinggal klik unduh mp3 jadi yang keunduh itu formatnya mp4 ini ya yang ini di klik ya itu sedang proses mengunduhnya nanti kalau kita sudah berhasil mengunduhnya nah ini ada ini ya ini biasa kalau ngunduh terus ada iklan mana tadi nah ini aduh mana ya jadi jadi tadi mana sih habis unduhannya jadi tadi mana sih habis gimana ini larinya kemana ulangi lagi dia ulangi lagi dia ini ya tadi kan linknya ya ulangi lagi tempel nah ini sedang proses unduh nah ini unduh mp4 itu nah ini ini biasa akan muncul ini apa iklan iklan gini kita nah ini ini titik tiganya di klik kemudian klik download nah ini sedang proses pengunduhan nah ini kalau sudah klik buka kalau mau lihat nah ini seperti itu ya jadi mudah saja kalau mau unduh video di Instagram ya udah cukup ya mudah-mudahan bisa di pahami ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullah yang 2 3 3 5 5 6 8